ini saya rekam masuk kesini kita nampak lahir anak nampak ya oke kemarin itu ini soalnya kemarin salah satu ya 69 ini kan sebuah tali jika panjang talinya iya kan gitu kemudian juga ini saya rasa PRMU juga ini kalau gak salah saya mulai nomor 70 79 ya ya kan ini kan itu kan bagaimana yang lain kira-kira ada saya salah atau gimana atau sudah kita bahas ini atau sudah kita kumpul kalau anak atau sudah kita kumpul ini mana suaranya ini apakah sudah pernah kita bahas ini atau belum oh di free test ya oh iya tapi ini bukan di bagian free test ini bagian PR itu yang free test ini kan mulai nomor 81 nomor tadi kan 82 eh 80 81 sama 82 iya kan oke tapi sekarang saya gak fokus ke sini ini tidak akan saya jelaskan ini saya kasih aja ini ada soal ini nanti ini soal latihan ini penelama materi seharusnya ini saya ujikan tapi karena sudah ada niliemu tetap tapi tetap saya jelaskan ini pertemuan terakhir mungkin untuk materi ini saya kira-kira perhatikan ini bisa ya nampak di layarnya oke ini nanti saya kasih berbentuk apa berbentuk google form nanti saya jelaskan dan saya ujikan lagi bisa kira-kira anak bisa ya bisa bisa kita mulai oke baik perhatikan ini ini nampak layarnya nampak ya dua buah lingkaran dengan pusat titik M dan N masing-masing berjari-jari R besar R1 atau R2 ya kan jika MN artinya M ini jaraknya jika jaraknya lebih besar daripada jari-jari yang daripada R1 dan MN lebih besar daripada R2 artinya apa jaraknya itu lebih besar daripada kedua-dua jarinya ya maka garis singgung persekutuan dalam dan luar kedua lingkaran tersebut betul-betul adalah berapa jadi tanya maka untuk menjawab ini pertama kita buat seperti ini yang mungkin yang mungkin yang mungkin yang pertama ini dua lingkaran dimaksudnya ini mungkin kemungkinan yang pertama kemungkinan yang kedua ini kemungkinan yang pertama ini lingkaran satu lingkaran dua ya kan jadi kedua lingkaran itu dikatakan saya yang lepas dan kita dapat juga membuat dua garis singgung seperti ini bisa jadi seperti ini ini garis singgung kemudian bisa jadi seperti ini jadi harus jadi pertanyaan berapa garis singgung ini pertanyaannya kan berapa garis singgung nah撤 pace Garsing persen di dalam ada 2 Garsing persen di dalam ada 2 Yang mana itu, yang ini Ini salah, ini garsing persen di dalamnya Salah satunya Yang keduanya Bisa pahami kayak gila Bisa Bisa, kira-kira Kemudian, nomor 2 Perhatikan gambar berikut Ini ada sepuluh lingkaran Sepuluh titik Tapi ini Agak berbeda seperti soal yang sering kita bahas Kalau sering kita bahas Langsung saya buat angkanya Jaraknya, ini sedutnya dikasih tau Jika kita huwi AB Ini AB AB ini adalah Garis singgung lingkaran Berpusat di O Jika besar sudut OAB Berarti OAB Berarti Karena ini siku-siku Karena Di siku-siku kan di B Berarti OAB yang mana Yang si X ini OAB Itulah X-nya Itulah sudutnya Terima kasih X Dan A OAB Dan A OAB Berarti 2X Maka berapa kan nilai X-nya Gampang ini Ingat ya Jumlah sudut segitiga itu Ingat Jumlah Jumlah Sudut Segitiga itu Adalah Berapa besar 180 Ya Karena 80 Jadi Karena 80 Jadi karena Si B Sudah siku-siku Maka 2X Tambah X itu Adalah 90 derajat Nah ini dia Maka sudut O Sudut A Tambah sudut B Adalah 80 Karena Sedangkan si sudut B Sudah 90 Maka Maka 2X Tambah X Sama dengan 180 Kurang 90 Maka 90 Ini Maka 3X Sama dengan 90 X-nya berapa Adalah 30 Bisa dipahami Kira-kira Ini agak berbeda Seperti soal yang kita bahas Ada pertanyaan Ada pertanyaan Kira-kira Agak Jelas ya Oke Baik Kemudian Nomor Nomor 3 Nah ini Ini sepertinya Perajut kita bahas Diberikan Sebuah Lingkaran Dengan berpusat Di O Ini lingkarannya Berpusat Di O Titik A dan C Ternyata perlingkaran Sedemikian Sehingga Nah ini A dan C Seperti ini Kira-kira gambarnya Merupakan CB dan AB Adalah garis singgung Lingkarannya Nah ini garis singgung Lingkarannya Yang menjadi pertanyaan adalah Jika besar sudut ABC Dimana ABC A BC Yang ini berarti Adalah 70 Ini katanya 70 Ya kan Sudut Sudut Maka besar sudut AOC Berapa AOC Maka Dan ini Ini ditanya X Misalnya Oke Maka Untuk menjawab ini Kita harus tahu dulu Yang mana Siku-siku Berarti yang ini Siku-siku Ini kan Ini siku-siku Ini juga masih Siku-siku Ya kan Maka Yang menjadi pertanyaan adalah AOC Berarti X dengan B Berarti X tambah B Itu adalah 180 Pasti Sudah Nanya Maka Sudut A sama sudut C Ini kan 90 Ini buat Maka 90 90 Maka Sudut A Tambah sudut B Tambah sudut C Tambah sudut O Satu-satunya 60 90 Tambah 90 180 Tambah 70 250 250 Tambah sudut O Sambah 160 Berapa sudut O Maka 360 Dikurang 250 Tambah 110 Bisa ya Kira-kira Sampai sini Nomor 3 Bisa Paham ya Paham ya Baik Kemudian Nomor 4 Nah ini Ini masih Serhana 1 sama 10 Masih serhana Lihat Pada gambar di atas AB dan AC Mana AB Ini ya AB dan AC Adalah garis singgung Ya AB dan AC Berarti Siku-siku di B Aduh Siku-siku di C Sama Ya kan Kemudian Berpusat di U Nah Pusatnya Panjang OA Ini OA Ini 51 Dan AOB Dan OB Ini berarti jari-jarinya 24 Ini berarti apa? Lo selain-lain diminta Untuk mencari lo selain-lain itu Kita harus tahu dulu berapa garis singgung ya Nah ingat ya Jadi seperti yang tadi Kita goras Seperti yang Sini saya ajarkan kepada kamu Misalkan ini si B Ini si B misalkan Ya kan Ini si O Nah ini si-inisi Ini si A Ya kan Ini AB OA-nya Berarti 59 51 Ya kan Baru Berapa ini OB-nya lah 24 Berapa ke AB-nya Kan ini pertama kita cari kan Ini juga cari pas juga Maka AB-nya berapa? Maka 51 kuadrat Dikurang 24 kuadrat Maka Berapa ini? Maka 45 Maka AB-nya 45 Jadi luas segitigit itu apa? Alas sekali tinggi per 2 Maka alas sekali tinggi per 2 Maka berapa ini? OB-nya Itu kan OB-nya kan menjadi alasnya Tinggini kan si AB-nya Maka Menjadi berapa ini? 24 Dikali 45 Per 2 sama dengan 540 Luas salah satu segitiganya Itu kan ini kan jadi 2 segitiganya Ini salah satu segitiganya Ini Yang saya arsir ini Nah yang saya arsir ini Misalnya Ya kan Yang ini sama juga dengan Yang warna merah ini Luasnya Yang ini Ya sama Nah kira-kira gitu Sudah? Maka Luas segitiganya salah satunya adalah 540 Maka Luas layang-layangnya Kan luas layang-layang itu kena 2 kali luas segitiga Maka 540 tambah 540 Sambah dengan 1080 Bisa dipahami Kira-kira Kira-kira Bisa ya? Oke Kemudian Nomor 5 Nah ini Sebuah jarak pusat dua lingkaran Adalah ini Berarti S ini 13 Dan R1-nya Salah satunya R-nya adalah 2 Panjang garis singgung luarnya Adalah 3 12 Ditanya apa? R yang lain Berarti ditanya adalah Salah satu R yang lainnya Maka ini Kita tahu B-nya adalah jaraknya R-nya 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 R kecil maksudnya Ini R kecil maksudnya Karena Kalau saya buat kemarin itu R1-R2 R besar R kecil juga Saya buat ya L itu Adalah Bagar singgung persektual luarnya Nah Maka Rumusnya Karena L Kodrat sama dengan Atau GSPL sama dengan Ini kan rumus Ya kan Yang saya kasih kemarin itu Gini GSPL Ya kan Ini saya kasih kemarin kan GSPL sama dengan Akar dari S kodrat Dikurang R besar Dikurang R kecil Kemarin saya buat kayak gini kan Nah Ini sama Definisinya kesini Sama ya Oke Kemudian Kemudian karena Berarti L-nya kan udah ada nih 12 pangkak 2 Kemangan 13 pangkak 2 Dikurang Nah Masukkan salah satunya ini R besar Kurang kecil pangkak 2 Jadi Dari mana yang 2 kelima ini Nah Ini datang dari mana Dari 100 Dari Akar Akar Kemarin Kita mencari ini dulu Berarti Kalau mencari R besar Dikurang R kecil Apa S Kuadrat Dikurang GS TL Atau Atau Kalau ini Rumusnya Kalau disini Akar dari S nya Berapa S nya Nak S nya Adalah 13 15 Ya kan Pangkak 2 Dikurang 14 Pangkak 2 Eh 20 Pangkak 2 Sama dengan Sama dengan Berapa nih Sama dengan Akar dari 169 Dikurang 144 Makanya Ini menjadi 5 Ini Tampilnya mana 169 Dikurang 144 Akar dari 25 Ini berapa 5 Akar 100 Dikurang Akar Dikurang 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 Nah Gitu Maka R besar Dikurang Kecil Dikurang Maka R besarnya Belum Tahu Kita Berarti R besar Dikurang Dikurang 5 Berarti Pindahkan 2 Ini Ke Kanan Jadi Positif Maka R besar 5 Tambah 2 7 Maka Coba Nyalah 7 Bisa Pak Amin Kayak Kira Bisa Ya Sampai Nomor 10 Kita Bangkas Nomor 6 Pada Gambar Di Atas CD Adalah Garis Singgung Prositron Luar Ini Jadi Garis Singgung Prositron Luar Sudah Diketahui Panjang AD Ini Berarti R Besarnya Ini 15 Dan Ruas CD Berarti GSL 16 Dan Ruas Garis AB AB Adalah Jarak Berarti Jarak Adalah 20 Maka Berapa KBC Berarti R Kecil Ditanya Maka Menjawabnya Berapa Biasa Maka Ini Ruus Dikurang R Kecil Sama 16 Pangkat 2 Sama 20 Pangkat 2 Dikurang Ini R Besarnya Tadi Dikurang R Kecil Pangkat 2 Sama Dengan 256 Sama 400 Ini 20 Pangkat 2 Ini 26 Dari 6 Pangkat 2 Sudah Kemudian 400 Dikurang Berapa 144 Maka 12 Sama Dengan Apa 15 Dikurang R Kecil Berapa 15 Kurang 12 3 Coba Nyalah Apa Kita 3 A 3 Bisa Pemikian Masih Ada Disini Lengkap Bisa 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 Oke Masih Tetap Oke Baik Kita lanjut Saya lanjut Kemudian Nomor 7 Nah Ini Kemarin Saya bilang Kuen Karena Pernah Kita bahas Ini R 10 Jadi Berapakah Panjang Lilitan Jika Jari Jarinya 21 Ini Agak Hot Berapakah Tali Minimum Jadi Berapa Kaya Kaya Ini Berarti Ini Kalau Kita Gabung Ini Kesini Ini Ternyata 8R Berarti 4R Itu Sama Dengan 4D Iya Kan Ini Juga 4D Sedangkan Ini D Diameter Diameter Jadi Berapa Diameternya Berarti 4 4 1 Berapa 10 Jadi 10D Berarti Tanpa Kita Lihat Pembahasannya Berapa Coba Kita Lihat Pembahasannya Coba Kita Lihat Berapakah Kira Kira Coba Kita Berarti Ini 4D Ini Kesini Ini Kesini 4D Ini 1 2 3 Jadi 4D 4D Berarti Apa Kemarin D Kalau Begini Berarti 4D 4D Berarti Jadi 10D Tambah Keliling Ling Iya Sama Berapa Berarti 10 Kali Berapa 10 Kali 42 Berarti 420 420 Ditambah 22 Per 7 Kali Kali Berapa Kali 21 Berapa Cepat 420 Tambah 66 Eh Kok 42 42 42 42 42 42 Jadi 6 Jadi 100 120 Ini Salah 120 W1 132 Jadi 550 Yes Siapa Ini Iya Pas Pasti Itu Dia Kemudian Ada Ini Salah Satu Sol Hots Saya Mau Coba Tantang Kamu Dulu Ini Nomor 11 Saya Bisa Kekra Nomor 11 Nampak Solena Nampak Oke Saya Cari Dua Orang Ayo Lima Orang Cepat inating об imagem Apu ということ Kisaran Po Namah Hako Kisaran Ini Halo Nampak Hako Mata 20 gamer Kanati Terima kasih. 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 ini kan siku-siku juga yang ini ini kan ini kan pgo kita beri titik bantu ini kan pgo terus dari o ke t yang tadi kan rs kan ini ingetannya maka pertama berarti ini 5 kan jari-jari 5 berarti kalau bc berapa bc kira-kira bc itu kan bc berapa bc bc 25 kan 25 5 kali 5 kan karena jari-jari 5 kan bc nya 25 maka perbandingan lah maka ob ya kan ob per tc ob per tc ob per tc jadi kayak gini dia kayaknya di kelas juga udah pernah saya kasih yang kayak gini saya buat dulu namanya ini misalkan si p ya kan ini si b ini si o ini si t ini si c ini kemarin saya kasih yang soalnya kayak gini yang soalnya kayak gini yang saya kasih yang bulat yang gini-gini ya kan saya kasih juga ini kan yang gini kan yang perasaan ini soalnya ingat ya ingat seperti ini soalnya ya jadi kita fokus disini kita fokus soalnya jadi pertama kita cari dulu si apa si berarti ini apa nih ini pb ini b ya ini b berarti ob ini ob ini yang ini ob ob banding tc yang ini kan yang ini banding yang ini kemarin gitu gitu saya buat secara nya kan yang ini ob yang biru saya buat oke ob banding tc ini liat nampak pulpen saya kan nak nampak ya nampaknya belum oke ob banding tc sama dengan pb banding pc maka ob nya mau kita cari ya kan maka ob per 5 kenapa 5 karena kan tc nya 5 nih ya kan si ob nya belum tau kita si x ya kan terus si pc pc tadi 25 ya kan sedangkan si pb berapa si pb pkb berapa 5 tambah 5 berarti 15 ya tau udah dimana 15 ini udah dimana 15 tau kan ini kan pk a 5 akb 10 ya kan maka 15 gitu ya maka ob nya sama dengan kali silang lah 5 kali 3 per 5 jadi di ob nya 3 kemudian ya kan rb kan ob nya jadi 3 karena ya udah jadi pitagoras lagi lah ya kan pitagoras lagi menjadi pertama kita cari dulu si ro mana ro ini rko berapa jadi pitagoras jadi seperti ini saya terkecil dulu supaya nampak semua jadi nampak ya diperkesil ya nampak ya jadi jadi bentuk pitagoras dia saya buka gini ini udah lagi mungkin kau lagi nanti begini ya ya kan siku-siku di o siku-siku di o di atas o nya adalah si b ini adalah r yang sudah ada si ob yang sudah ada ob nya sudah berapa berapa ada ob nya tadi 3 ya sedangkan rb nya rb nya 5 tau kenapa 5 nak karena jari-jari ini kan ya kan br bs itu jari-jari kan ini kan jari-jari ini kan jari-jari br nya br nya jari-jari ya kan br bs jari-jari tapi yang belum yang bukan jari-jari siapa si o r bukan jari-jari maka cari pertama o r cari misalkan y kita buat ya kan ini kan jari-jari oke ini r ya kan maka ro nah ro atau y di sini coba dia atau y y itu sama dengan rb garis miring atau si jari-jari nya karena kan jari-jari yang sama kan kan ini semua lingkaran yang sama maka jari-jari nya juga sama kan begitu jadi 5 kawadrat dikurang 3 kawadrat sama dengan akar 16 yang 4 itu siapa o r ini 4 berarti ini juga 4 maka berapa ini 4 tambah 4 8 gitu ya kira-kira bisa pahami kira-kira bisa ya ini rekamannya ada kok saya buat ada rekaman saya buat ada lagi kira-kira mau apa ini yang saya kirim kepada kamu rekamannya soalnya nanti saya kasih lagi kepada anda membentuk google form bisa ya bisa oke bagus lah baiklah nanti di google form eh di google class akan saya kirim soal ini tapi membentuk google form bisa ya jadi kalau boleh minimal lah kamu nilai 80 lah minimal kita udah kita bahas ada berapa soal itu ada agaknya 8 soal 9 soal bisa kira-kira nak bisa paling lama saya tunggu jam 11 ini saya kirim soalnya sebentar nanti kau bilang pulang nggak dikirim sebentar saya kirim dulu ya sebentar terea 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 Nampak geliarnya nak Nampak ya Ini Saya buat di tugas Namanya benda lama materi Oke Passwordnya Latihan 1 Bisa kira nak Saya dikaskan Sudah Dan Terakhir Absennya Absen Absennya tetap Saya buat di GCR Absennya adalah bagi kami yang mengerjakan tadi Bagi kami yang mengerjakan Pasti Pasti-pasti hadir dia Ya kan nak Bisa kira-kira Jelas Jelas ya Jadi Materi untuk hari ini Kita panggung dalam materi Soalnya tadi sudah saya kasih Sudah kita bahas soalnya Dan soalnya sudah saya kirim Ada kira-kira pertanyaan nak Jelas Jelas nak Jelas ya Baik Sampai disini Silahkan bekerja di GCR Selamat pagi 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 Ok Terima kasih